Fainti benalakum on syai'imin hunaf samfakuluhu haniam maria Tetapi andaikan mereka memberikan dari mahar tersebut dengan sukarela kepadamu Maka makanlah, maka itu adalah hak kamu juga Makananya adalah mahar yang sudah diberikan oleh suami kepada istri itu menjadi haknya istri Misalnya suami memberikan mahar kepada istrinya rumah Itu rumah adalah rumah istri ya, bukan rumah milik berdua Bukan rumah milik suami dipinjamkan, enggak Atau hanya dipakai, enggak Itu adalah miliknya istri Suami memberikan mahar kepada istrinya uang sekitar misalnya 50 juta Itu adalah haknya istri Karena ada sebagai pemberian, haknya istri sudah Tetapi misalnya si istrinya ingin meminjamkan, ingin memberikan Inginnya boleh-boleh saja Jadi jangan difahami kalau suami sudah memberikan maharnya kepada sang istri Lalu suami enggak boleh memberikan manfaat Enggak, enggak begitu Dalam syariat diboleh-bolehkan, boleh-boleh saja